Intro Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar pada tema 2 Persatuan dalam perbedaan Sub tema 2 Bekerja sama mencapai tujuan Dan kita sampai pada Pembelajaran pertama Sahabat cerdas Sebelum kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Seharusnya bangsa Indonesia Telah merdeka dan terbebas Dari segala bentuk penindasan Serta penjajahan Namun kenyataannya Tidak demikian Bangsa Indonesia Masih perlu berjuang Mempertahankan kemerdekaan Indonesia Mengapa? Sahabat cerdas Untuk mengetahuinya Mari kita baca bacaan berikut ini Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang Mempertahankan kemerdekaan Indonesia Dari gangguan bangsa asing yang datang Seperti dari pemerintahan Belanda Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 Telah terjadi berbagai macam pertempuran Di berbagai daerah Antara pihak Indonesia Dengan pihak Belanda Yang dibantu oleh pasukan Inggris Sahabat cerdas Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Di berbagai daerah Untuk mengetahuinya Mari kita lanjutkan pembelajaran kita Pertempuran Surabaya Pada tanggal 25 Oktober 1945 Tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi Masuk ke Surabaya Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 Terjadi kontak senjata Antara para pemuda Indonesia Dengan pasukan Inggris Dalam pertempuran ini Pasukan Inggris dapat dibukul mundur Bahkan puncak dari pertempuran tersebut Adalah terbunuhnya Pemimpinan pasukan Inggris Brigadir Jenderal Malabi Pada tanggal 9 November 1945 Inggris mengeluarkan ultimatum Yang berisi Semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata Harus melapor dan meletakkan senjatanya Di tempat yang ditentukan Dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan Namun ultimatum tersebut Ditolak oleh pihak Indonesia Pada tanggal 10 November 1945 Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat Pasukan Inggris menggembur Surabaya Dari darat, laut, dan udara Peristiwa 10 November ini Diperingati sebagai hari pahlawan Sahabat cerdas Berdasarkan bacaan tersebut Mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini Pertempuran Surabaya Apa peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah Pertempuran di Surabaya Antara Indonesia dan Inggris Mengapa pertempuran tersebut terjadi? Pertempuran tersebut terjadi Karena Indonesia menolak ultimatum dari Inggris Siapa yang terlibat dalam pertempuran? Yang terlibat dalam pertempuran adalah Rakyat Indonesia dan pasukan Inggris Di mana pertempuran tersebut terjadi? Pertempuran tersebut terjadi di Surabaya Kapan pertempuran tersebut terjadi? Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1945 Bagaimana pertempuran tersebut? Pasukan Inggris menggembur Surabaya Dari darat, laut, dan udara Sahabat cerdas Berdasarkan peta pikiran tersebut Kamu dapat mengembangkannya menjadi tulisan baru Dengan menggunakan kata-kata sendiri Gunakanlah kalimat efektif dalam mengembangkan tulisanmu Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis Yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK Berikut ini ciri-ciri kalimat efektif Pertama, memiliki unsur penting atau pokok Minimal unsur subjek dan predikat Dua, menggunakan struktur bahasa yang tepat Tiga, memenuhi kaedah ejaan yang berlaku Dan empat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan Sahabat cerdas Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan Dari seluruh rakyat Indonesia Agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai Sahabat cerdas, dari peristiwa pertempuran Surabaya Kita mengetahui bahwa persatuan dan kerjasama Menjadi salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia Mampu mempertahankan kemerdekaannya Sahabat cerdas, pertempuran Surabaya Adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah Misalnya pertempuran Ambarawa Pertempuran Medan Area Bandung Lautan Api Agresi Militer Belanda I Dan Agresi Militer Belanda II Berikut ini salah satu informasi tentang pertempuran yang terjadi di Ambarawa Pertempuran Ambarawa Pertempuran Ambarawa merupakan pertempuran antara pasukan sekutu dan nikah Dengan Indonesia di Ambarawa Ketika pasukan sekutu dan nikah telah sampai di Ambarawa dan Magelang Untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda Para tawanan tersebut justru dipersenjatai Sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia Pada tanggal 12 Desember 1945 Pertempuran berkobar di Ambarawa Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya Yang menggunakan taktik gelar supit urang Atau pengepungan rangkap dari kedua sisi Sehingga musuh benar-benar terkurung Setelah bertempur selama 4 hari Pada tanggal 15 Desember 1945 Pertempuran berakhir Indonesia berhasil merebut Ambarawa Dan sekutu dibuat mundur Sahabat cerdas Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Sekarang kamu akan mempelajari tentang Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya Ciri-ciri hewan dan habitatnya Amati gambar berikut ini Ayam Bebek Ikan Dan cecak Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Dan apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Sahabat cerdas Sahabat cerdas Sekarang mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini Ciri-ciri hewan dan habitatnya Pertama Ayam Ciri-ciri hewan Memiliki paruh runcing Berkaki dua Memiliki sayap Dan berkebang biak dengan bertelur Ciri-ciri habitat Daratan yang lapang seperti pekarangan belakang rumah Kedua Bebek Ciri-ciri hewan Memiliki paruh berbentuk sudu Leher panjang Kaki berselaput Bulu berlapis lilin Dan berkembang biak dengan bertelur Ciri-ciri habitat Di darat Seperti di daerah kering maupun air Serta daerah berlumpur Ketiga Ikan Ciri-ciri hewan Hidup di air Dapat berenang Bernapas menggunakan insang Dan memiliki sirip Ciri-ciri habitat Perairan air tawar atau air asin Keempat Cecak Ciri-ciri hewan Bertelur Memiliki perkat pada kakinya Melindungi diri dengan memutuskan ekornya Ciri-ciri habitat Hidup di sela-sela interior rumah Dapat ditemui di pepohonan Di daerah yang hangat Dan lembab Sahabat cerdas Setiap habitat Memiliki ciri-ciri yang berbeda Seperti struktur alam Ancaman Dan sumber makanan Bagi yang hidup di dalamnya Sehingga Ciri-ciri hewan Harus sesuai dengan kondisi habitat Agar hewan mampu mempertahankan Kelangsungan hidupnya Tuhan menciptakan makhluk hidup Dengan segala keunikan dan keistimewaannya Tidak terkecuali hewan Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut Kita kenal dengan ciri khusus Ciri khusus pada hewan tersebut Mempunyai hubungan yang erat Dengan tempat tinggalnya Misalnya ikan memiliki insang Untuk bernapas di dalam air Cecak memiliki perkat pada kakinya Untuk dapat menempel di dinding Dan bebek memiliki selaput pada kakinya Agar dapat berenang di air Sahabat cerdas Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Untuk mengetahuinya Mari kita simak bacaan berikut ini Bebek Bebek memiliki ciri khusus Yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya Bebek hidup di darat Namun untuk mencari makan Bebek biasanya berada di air Ciri khusus yang dimiliki bebek Untuk mencari makan Berupa paruh yang agak panjang dan lebar Pada bagian ujungnya Bebek mencari makan di air Seperti kolam, sungai, sawah, atau danur yang dangkal Bulu bebek dilapisi oleh minyak Sehingga tidak basah Jika terkena air Ketika bebek keluar dari air Dan berada di darat Bebek biasanya menghibas-ngibaskan bulunya Sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar Apa yang akan terjadi Jika bulu bebek tidak dilapisi minyak Dan air menyerap ke tubuhnya Selain itu Bebek juga memiliki ciri khusus lainnya Yaitu selaput pada kakinya Selaput tersebut digunakan untuk berenang Sahabat cerdas Berikut ini beberapa ciri khusus hewan beserta habitatnya Pertama, lebah Ciri khusus Memiliki sengat pada ekornya Mempunyai sepasang antena reseptor Mempunyai sepasang mata majembuk dan tiga mata kecil Dan menghasilkan madu Ciri habitat Lingkungan yang memiliki banyak tumbuhan dan bunga Kelelawar Ciri khusus Memiliki kemampuan ekolokasi Mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik Merupakan hewan nocturnal Atau hewan yang aktif di malam hari Dan memiliki kemampuan tidur bergantung Ciri habitat Terbiasa tinggal di tempat yang gelap dan lembab Bunglon Ciri khusus Mampu merubah warna tubuhnya Sesuai dengan tempat dia berdiam Atau berada Atau mimikri Memiliki lidah yang panjang Dan berfungsi untuk menangkap mangsanya Meskipun di tempat yang jauh Ciri habitat Biasanya bertempat di semak-semak Pepohonan Dan terkadang ada juga yang berada di bebatuan Demikian tadi sahabat cerdas Pembelajaran kita pada tema 2 Sub tema 2 Dan pembelajaran pertama Untuk menguji pemahamanmu Kamu dapat mengerjakan latihan soal Yang terdapat pada deskripsi video ini Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat dan selamat belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!